Seorang siswi pelajar SMA nekat loncat dari Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Mall Soho dan Central Park, Tanjur, Duren, Jakarta Barat, setinggi 15 meter. Meskipun selamat, korban mengalami luka pada bagian leher dan punggung. Korban nekat loncat karena diduga masalah keluarga. Seperti inilah rekaman video amatir warga yang viral di media sosial. Seorang siswi pelajar SMA nekat loncat dari Jembatan Penyeberangan Orang di Mall Soho dan Central Park, Tanjur, Duren, Jakarta Barat, dengan ketigian 15 meter pada selasa sore. Meski selamat, korban mengalami luka di bagian leher dan punggung. Korban berinisial R nekat loncat diduga karena masalah keluarga. Yang dimana kejadian ini berawal dari saksi, yaitu yang merupakan sekuriti dari kawasan di sekitaran Central Park dan Neo Soho di Robom Tamburan, Jakarta Barat ini. Mendengar ada suara orang terjatuh, ada benda terjatuh. Ternyata pas dicek dari sumber suara tersebut, ternyata adalah seorang wanita yang jatuh, yang diduga dari jembatan penyeberangan antara Mall Neo Soho menuju Mall Central Park. Bunda mengungkap motif korban nekat meloncat dari JPO. Tiga orang saksi dari pihak Mall Soho dan Central Park telah diperiksa. Sementara hingga kini korban masih mendapat perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, Ainews melaporkan.